Apa yang ingin aku makan? Ah, itu dia. Aku ingin waffle. Waffle buatan sendiri yang lezat dengan krim dan stroberi. Oh, Nenek Betty siap mengulangi adonan. Waffle buatan sendiri yang sederhana, tidak masalah. Nyam-nyam. Oh, ada apa di sana? Apa kita punya tantangan kuliner? Ya, tapi kita harus memberi makan bayi Emma, bukan kamu Susie. Emma sayangku meminta waffle, dan Nenek akan memasaknya sekarang juga. Aku menyampur adonan. Tambahkan dengan mentega, lalu juga gula. Dan jangan lupa juga dengan susu segar. Dan sekarang kita kocok semuanya dengan benar dengan pengocok ini. Adonan harus tercampur rata agar tidak menggumpal. Apa yang kamu lihat terus? Adonanmu terlalu kental. Dan ini milikku, tekstur yang sempurna. Dapat dengan mudah dituangkan ke dalam mangkuk. Tambahkan setas perwarna makanan dan uleni adonannya. Oh, ternyata jadi warna-warni. Dan sekarang aku akan membuat waffle pelangi. Ini akan jadi waffle terbaik yang pernah ada. Oh ya, terserah saja. Pemunyaku pasti yang terbaik. Oh, mereka sudah membuat adonan. Aku harus melakukan sesuatu. Itu dia. Aku akan membuat adonan Nutella. Aku akan menambahkan tepung dan susu dan langsung ke dalam toples. Dan menguleni adonan coklat. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku bisa menuangkannya ke dalam cetakan waffle. Waffle coklat yang indah akan keluar. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Wow, apa yang dilakukan Koki di sana? Dia datang dengan sesuatu yang menarik. Aku akan menuangkan lapisan adonan warna-warni ke dalam cetakan waffle. Berhati-hatilah untuk tidak mencampur warnanya. Dan aku akan mendapatkan waffle pelangi yang cantik. Nah, lihat? Ini adalah cantik dan juga enak. Dalam hidangan apapun, yang penting adalah penyajiannya. Aku akan meletakkan waffle warna-warni di tusuk sate. Menculupkannya dengan ujungnya ke dalam coklat. Lalu ke taburan warna-warni. Aku akan meletakkannya dengan indah di atas piring. Dan voila, waffle lezat dan cantik sudah siap. Nah, mungkin Enem membuat waffle yang tidak begitu cantik. Tapi aku tahu apa yang harus ditambahkan pada mereka. Tuangkan waffle dengan baik dengan sirup maple. Kemudian tambahkan jaring saus coklat. Taburkan gula bubuk di atasnya dan tambahkan stroberi. Dan inilah waffle sempurna yang sudah siap. Sempurna. Aku masih punya lebih baik. Oh, dan bagaimana dengan cara menghias wafelnya? Aku tahu. Hiasi waffle dengan skitos. Jadi mereka akan jadi warna-warni dan sangat enak. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Kamu bisa mencoba hidangannya. Hmm, harus mulai dari mana ya? Aku akan mencoba waffle ini. Mereka terlihat menggugas selera. Juga dengan stroberi persis seperti yang aku inginkan. Oh ya, mereka meleleh di mulut. Itu luar biasa. Apa yang harus dicoba selanjutnya? Hati pelangi ini terlihat tidak biasa. Aku belum pernah melihat waffle seperti ini sebelumnya. Aku akan mencoba kedua waffle sekaligus. Oh, aku suka ini. Mereka sangat tidak biasa. Oh, wow. Yang ini sangat unik. Aku akan mencobanya juga sekali lagi. Tidak mudah menggigitnya, tapi rasanya luar biasa. Hmm, baiklah. Aku suka yang ini. Semua wafelnya enak. Jadi aku mau makan semuanya. Oh, luar biasa. Emma, apakah kamu menyukai wafelku? Nenek, aku menyukai semuanya. Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak. Tolong. Kita terlalu memberi banyak makan. Nah, selamat untuk semua peserta. Babak ini seri. Mari kita lihat didangan apa yang akan mengejutkan Emma kecil dari geng kita. Dan sekarang aku ingin... Coklat dengan marshmallow. Hei, bangun. Coklat? Oh ya, tentu saja. Hmm, itu terlalu mudah untukku. Aku juga suka coklat. Hei, nenek. Bangun. Aku akan memberi makan semua orang. Selamat pagi, nenek. Ayo bangun. Oh, cucuku. Kamu ingin coklat? Sekarang nenek akan memasaknya. Anak-anak harus minum susu. Sekarang mari kita makan Nutella. Tapi pertama-tama nenek harus mencobanya. Sangat lezat. Sekarang akan menyedak lebih banyak. Dan menambahkannya langsung pada susu hangat. Sekarang kamu harus mencapur semuanya dengan baik. Oh, mereka mendidih. Apa kamu mencoba rumah yang indah? Oh ya, rumahnya enak. Aku akan melakukannya juga. Aku akan mengambil susu. Tapi kenapa ini tidak terbuka? Oh, ayolah cepat. Aduh, aku basah kuyup. Nah, yang penting masih ada susu yang tersisa. Dan aku bisa membuat kakao untuk adik perempuanku. Mari kita tambahkan susanya ke dalam mangkuk. Kita taruh semuanya. Dan kita tunggu meleleh. Oh, kamu sangat kecil. Harus di mana ini? Nah, taruh di sini. Semuanya muat. Nah, sekarang kita tunggu sampai dia memlidih. Susie, apa yang kamu... Oh, terserah saja. Sekarang aku akan memasak sendiri. Bom coklat. Tuang saus ke dalam coklat berbentuk belahan ini. Taruh semuanya dengan benar. Lalu, aku tuangkan secara merata dengan sendok di sisi catakan. Aku akan mendinginkannya. Dan setelah beberapa saat, aku akan dapat belahan yang sudah jadi. Sekarang mengisinya dan terhubung. Aku akan pakai coklat bubuk sebagai isiannya. Taruh satu sendok teh coklat di setengahnya. Lalu aku akan mengambil segenggam marshmallow. Dan menaruhnya di atas coklat ini. Nah, sekarang kita tinggal menutupnya. Sentuhan terakhir. Tuangkan bom dengan saus coklat dan taburi dengan serpihan kelapa. Oh, cantiknya. Bom harus disajikan dengan segala susu yang hangat. Oh, semuanya sempurna. Apa yang kamu siapkan? Hah, nenek juga melakukannya. Tuang coklat ke dalam cangkir dan taruh marshmallow di atasnya. Ini akan meleleh dari coklat panas. Hmm, aromanya luar biasa. Dan tentu saja aku akan menambahkan biskuit Oreo coklat. Lagi pula, cucuku suka minum coklat dengan kue Oreo. Oh, tolong. Ini mipi buruk, api. Oh, sudah selesai. Ini adalah resep baru. Aku baru saja membuatnya. Nah, semuanya sudah siap. Kamu bisa mencobanya. Oh, Susi. Kamu tidak boleh deket-dekat dengan kompor. Ore, akhirnya aku bisa mencobanya. Apa itu? Baunya seperti sesuatu yang terbakar. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, rasanya sangat tidak enak. Ini harus dibuang. Apa yang harus dicoba sekarang? Oh, ini kue Oreo favoritku. Nenek tahu apa yang aku suka di sana. Aku bisa mencobakan kue ke dalam coklat. Ini akan jadi lembut dan meleleh di mulut. Oh, sangat enak. Dan coklatnya juga sangat lezat. Nenek, kamu sudah selesai. Masak seperti yang aku suka. Oh, bola coklat yang aneh. Aku belum mencoba yang ini. Mungkin harus diisi dengan susu. Wow, dia meleleh. Dan ada marshmallow di dalamnya. Astaga. Aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih minuman ini. Oh ya, itu milikku. Aku yang menang. Itu sudah jelas. Oh ya, kamu hanya beruntung. Nah, cucuku tersayang. Dan sekarang aku ingin makan ketang goreng McDonald's. Aku tahu cara memasaknya. Ya, tidak ada yang rumit di sini. Apa? Tidak, ini hidangan yang tidak sehat. Lebih baik makan wortel. Sekarang aku akan menyiapkan stik wortel yang sehat untuk cucuku. Aku akan memotong wortel dengan pengocok garam. Nah, jadi kamu tidak bisa membedakannya dari ketang goreng. Tapi tongkat wortel jauh lebih bermanfaat. Sini Susi, makanlah. Oh, nenek aku tidak mau. Makan wortelmu sendiri. Nah, seperti yang kamu tahu dan aku sangat menyukainya. Kentang ini tidak terlihat seperti kentang goreng. Lalu bagaimana cara memasaknya? Aku akan coba mempersikannya dulu. Nah, sekarang kita potong dulu. Sekarang aku akan mengambil pemotong kentang. Dengan itu aku bisa memotong kentang jadi potongan yang rata. Seperti ini. Aku dapat tongkat yang sangat indah. Sekarang mereka perlu digoreng. Dibutuhkan banyak minyak untuk membuat deep fry. Dan kita tuangkan minyaknya. Lalu kita nyalakan kompornya. Oh tidak. Minyaknya terbakar. Tolong. Kenapa kamu berteriak seperti itu, Susi? Kamu bahkan tidak tahu cara memasak minyaknya. Kenapa dia seperti itu? Tidak ada yang berhasil. Nenek, apa kamu tidak panas? Semuanya di sini terbakar. Susi, kecilkan apinya. Semuanya harus diajarkan. Di sini aku akan membuat kentang keriting. Dan aku akan menyajikannya dengan tusuk sate. Bahkan hidangan paling biasa pun bisa dibuat istimewa dengan perjanjian yang tidak biasa. Jadi aku akan meluncuk spiral dengan tusuk sate. Nah, taruh semua dengan hati-hati agar tidak patah. Cantiknya. Aku takut. Aku akan membunuh kentangnya. Nenek, selamatkan aku. Susi, jangan khawatir. Lebih baik memakan wortel ini. Tidak. Baiklah, nenek akan makan sendiri. Aku ingin tahu apa dia terbakar. Sepertinya iya. Wow, aku berhasil. Aku akan memasukkannya semua ke dalam satu paket dan menambahkan saus tomat. Eh, anak muda lebih baik makan wortelku. Ini enak dan juga sehat. Hmm, sepertinya minyaknya sudah panas. Sekarang aku bisa menggoreng kentangnya. Sajikan dengan saus truffle prancis yang lezat ini. Di sini semua sudah siap. Emma, sekarang kamu bisa mencoba. Di mana aku akan mulai? Wow, kentangnya tidak biasa. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Aku akan menambahkan saus ke dalamnya. Hmm, kelihatannya enak. Sangat renyah dan berair. Aku suka kentang ini. Oh, apa itu? Warna oranje yang aneh. Sepertinya bukan kentang goreng. Dan rasanya... Wah, itu wortel. Aduh, aku benci wortel. Aku tidak mau memakannya. Wow, apa ada yang membawa kentang goreng dari McDonald's? Kentang dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Aku akan menambahkan sedikit dan mencampurnya. Sekarang aku bisa mencobanya. Hmm, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku pilih yang ini. Hooray, itu kentangku. Aku menang. Aku baik-baik saja, kawan. Kalian gagal. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian. Yaitu memasak telur dadar. Hmm, apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi mahakari aku. Oh, nenek. Berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Oh, telur dadar. Oke, makasih cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Mary, aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tuh, tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Oops. Tehat, sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Iya. Iya. Oops, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Sudah terceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, kocok protein dengan baik sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Oh, itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan jadi bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Oh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Oh, Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompornya. Kamu semua terbakar. Oh, tidak. Ah, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membunuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya ini adalah maka karya. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah, aku berani mencobanya. Hmm, rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa. Tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Wah, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk darimu. Yang terpenting, masak dengan cinta. Menjadi burger, sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apa kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu burger tanpa Petty? Ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Tuh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu persatu. Seperti ini. Oh, aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu, di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya... Hmm, biasa saja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih enak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Ah, itu untukmu. Tapi, aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Hmm, rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Ayolah sayang, aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh keburuh listrik seperti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Oh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat look design yang sangat lucu di sana. Aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pancakeku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin. Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pancakeku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pancakeku. Oh ya, mereka gosong. Oh ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Hmm, semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya gadis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat melubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh ya, ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Oh, rey. Aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, am... Nah, aku ingin yang ini. Waffle yang lezat. Guys, apa kalian bisa melakukannya? Aku bisa melihat wajahmu bersinar. Miley, apa ada yang salah? Kamu tidak tahu memasak waffle? Sejujurnya aku bingung. Hmm, baiklah. Kita masukkan telur. Lalu tepung. Sepertinya ini semua baik-baik saja. Lalu tambahkan juga gula. Margot kecil menyukai segala sesuatu yang manis. Dan sedikit lagi. Dan sekarang kita aduk semua sampai rata. Sepertinya itu bagus juga. Hmm, rasanya sangat manis. Adonan siap. Dan sekarang kita tinggal memasaknya. Hmm, ini tidak mau dibuka. Oh, aku hampir lupa. Kita harus membukanya seperti ini. Tuangkan semua keadonan. Dan sepertinya itu semua sangat mudah. Kita tunggu sebentar dan pasti akan matang. Hmm, sepertinya tidak ada yang mau terbuka. Oh, aku tahu. Sekarang kita akan pakai yang lainnya. Bantuan kempur ini akan membuatnya jadi matang lebih cepat. Oh, tidak. Itu terbakar. Hei, ayo. Kita harus segera memadamkan api. Semua tidak boleh panik. Nah, apinya sudah dipadamkan. Apa yang terjadi dengan wafalku? Oh, tidak. Semuanya hancur. Aku sudah membuat adonan wafel yang sangat lezat. Yang tersisa hanyalah menggorengnya. Dan aku akan pakai catakan yang sangat indah ini. Nah, aku yakin semuanya pasti akan menyukai wafel yang aku buat. Nah, tidak. Apa itu? Tangan terima kasih atas pengabdian dan bantuanmu. Adonan ini tidak bekerja. Sepertinya ini kehilangan sesuatu yang cerah. Misalnya, mata favoritku. Kalian tidak perlu melihatku. Aku tidak tahan tidak mencobanya. Nah, sekarang kita tambahkan keadonan. Nah, sekarang kita masukkan semuanya ke dalam adonan wafel. Sudah siap. Lihat saja. Itulah yang aku mau. Ada apa, Mr. Koki? Aku? Tentu saja aku punya wafel yang luar biasa. Sekarang aku akan menambahkan krim kocok. Sekarang tutupinya dengan yang kedua. Dan kamu bisa menikmatinya. Hmm, itu tidak terlihat menggugas selera. Dia pasti tidak akan menang. Tangan lakukan sesuatu padanya. Nah, kamu adalah anak yang baik. Mr. Chef sepertinya kegelian. Dan dia sekarang tertawa terbahak-bahak. Dan tangan itu melakukan tugasnya. Hei, pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu merusak segalanya. Oh, tidak. Aku malah merusaknya sendiri. Oh, ini semua sangat berantakan. Oh, ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Tapi selamat makan. Mare, enak banget. Oh, atau tidak semuanya. Apa ini? Sepertinya digosong. Oh, yang ini? Malah berantakan. Aku mungkin bisa mencobanya. Hmm, rasanya tidak buruk. Dan yang ini? Apa itu? Wah, waffle dengan mata gami. Mari kita coba. Wah, rasanya luar biasa. Itu sudah jelas. Kemenangan kali ini didapatkan oleh Wednesday. Wah, selamat Wednesday atas kemenanganmu. Ayo kita berlangkah lebih jauh. Nah, kali ini aku mau milkshake. Nah, akan siap. Guys, kami semua menunggu maha karya kalian. Jadi, aku akan mulai dengan mendekorasi bulak indah ini dengan sirup coklat. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Sekarang kita akan mencerupkannya ke dalam topping yang cerah dan warna-warni. Glasnya sudah terlihat menggugah selera. Tapi itu pada permulaan. Sekarang kita bisa mengambil blender dan mulai membuat minuman lembut itu. Tambahkan susu. Margo pasti suka. Nah, aku jamin. Kamu hanya perlu menambahkan susu segar yang enak dan juga es krim favoritmu. Margo suka stroberi. Jadi minumannya pasti harus rasa stroberi. Nah, sekarang kita tuangkan susunya ke dalam gelas. Dan yang terakhir, aku akan menambahkan manisan yang paling enak. Oh, apa yang dilakukan Wednesday? Jadi, semuanya sudah siap. Kamu harus melakukannya di laboratorium dengan pekerjaan yang baik. Aku akan membuat milkshake paling spektakuler dalam hidup Margo. Yang perlu aku lakukan hanyalah menuangkan beberapa botol berisi cairan rahasia dan mencampur semuanya jenis satu. Sekarang kita sedang menunggu campuran untuk disuling ke dalam tabung lainnya. Ini adalah proses yang penting. Tangan, nyalakan si keringnya. Lebih cepat, itu lebih baik. Nah, campuran lesut kita yang berbahaya sudah hampir siap. Selanjutnya, aku butuh dua es batu kering. Keselamatan itu penting, jadi aku harus pakai sarung tangan. Kita tuangkan minuman kami ke dalam gelas. Wah, lihatlah betapa indahnya itu. Aku memang jenius. Aku sudah selesai mendekorasi milkshake. Keren, kan? Nah, siapa yang tidak mau mencoba ini? Wah, itu sangat indah. Apa yang aku punya? Mari kita lihat apa yang ada di sini. Oh, bagus. Semuanya ada. Pertama-tama, kita akan tokan es ke dalam gelas. Lalu, kita tambahkan permen karet. Tambahkan juga permen asam. Dan juga bubuk asam. Lalu, jangan lupa permennya. Lebih banyak permen di sana. Oh, itu sangat cerah. Lalu, kita tambahkan spread dan swanta secara bersamaan. Nah, sempurna. Kita tutup. Kita aduk-aduk. Dan segikan. Jangan lupakan sedotanya juga. Guys, apakah kalian sudah siap? Aku tidak sabar melihat bagaimana hasilnya. Wah, semuanya tampak begitu ajaib dan lesan. Pendumuan hijau yang mempul ini terlihat menarik. Wah, ini sangat asam. Tidak, aku tidak akan mencobanya lagi. Dan apa ini? Sungguh menara gula? Apa ini semua untukku? Kita akan mulai dengan minumannya. Wah, ini memang sangat lezat. Sekarang kita coba kuenya. Wah, memang sangat lezat semua. Nah, selanjutnya, yang terakhir. Warnanya cukup menarik. Mari kita coba. Wah, aku bisa merusakan semua permen favoritku dan juga permen asam di sana. Wah, itulah yang jadi pemenangnya kali ini. Miley, selamat. Kamu menang. Apalagi yang kamu mau? Apa itu roti panggang dengan selai? Itu sepertinya sangat mudah. Semuanya siap. Sebagai seorang profesional, aku bisa memasak apapun yang ada di sana. Kita akan mulai dengan roti. Aku akan membuatnya sendiri. Spesial untuk Margo, aku akan membuat roti yang warna-warni. Sekarang kita harus mencampur semua warnanya sampai merata. Saatnya menggulung adonan dan meletakkan semua lapisan di atas satu sama lain. Putar roti, pelangi yang kaya ini, dan boiler. Yang tersisa hanyalah memanggang. Apakah kamu sudah memandatkan aroma segar yang luar biasa ini? Ya, aroma rotinya memang sangat lezat. Aku memasuk dengan teneku sendiri. Lihat, aku punya pembanggaan roti. Di dalamnya, aku akan memasukkan roti biasa ini. Sayangnya, ini bukan roti gotik. Ini perlu warna kecoklatan, sedikit sampai seliri sangat rinyah. Nah, tangan kamu melakukannya dengan baik. Sekarang, semuanya sempurna. Selanjutnya, aku akan menambahkan tabasco yang indah ini. Aku sangat suka saus pedas. Jadi, Margo pasti juga akan menyukainya. Aku juga akan menambahkan cabai yang enak ini. Aku sangat menyukai cabai yang panas. Jadi, rotiku sudah siap. Wah, aku menahan diri untuk tidak memakannya sendiri. Sekarang, aku harus memotongnya jadi roti panggang yang rata dan bulat. Wah, ini sungguh ajaib. Nah, bentuknya tidak sama seperti itu. Sekarang, aku harus memperbaikinya. Nah, ini baru sempurna. Tuangkan klip kocok di atasnya. Dan tambahkan semua buah dan beri untuk isinya. Kita tutup dengan roti lainnya. Dan kita bagi dua. Sandwich yang muncul sudah siap. Dan aku menunggu kapal rotinya jadi coklat. Nah, sudah siap. Oh, ini sempurna. Untungnya saja tidak ada yang terbakar. Nah, lalu saatnya untuk menambahkan Nutella yang lezat ini. Nah, aku harus mencobanya dulu tentu saja. Oh, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Aku sangat iri pada Margo. Oh tidak, sepertinya tanganku terjebak di sana. Wednesday, bantu aku. Tentu saja. Jangan ada gerakan tiba-tiba. Jika tidak, benda itu akan punya pacar. Oh tidak, sepertinya aku baik-baik saja. Aku punya permen keret di sini. Kita tuangkan saja di sana. Nah, seperti itu. Sekarang kita penaskan sedikit untuk melelehkannya. Mana roti panggangku? Nah, apa semuanya siap? Margo kecil sudah marah. Ayo, saatnya mencoba. Wah, aromanya sangat lezat. Aku akan mulai dengan yang ini. Sesuai gambar, tapi isiannya sangat cantik. Hmm, agak kering, tapi boleh juga. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, sepertinya ini adalah buatan Wednesday. Oh, tidak. Ini sangat padas. Oh, panas. Aku tidak mau makan ini lagi. Wah, yang ini apa? Mari kita coba. Wah, ini super enak. Terlihat sempurna dan juga rasanya luar biasa. Roti panggang ini yang menang. Safe, kamu menang. Terimalah ucapan selamatku.